Pemirsa optimis mendapatkan 15.000 suara di Dapil 6, Tanjap Barat, dan Tanjap Timur. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi sekaligus calon legislatif 2024, Faisal Riza, telah mempersiapkan diri dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi sekaligus calon legislatif 2024, Faisal Riza, mengungkapkan bahwa saat ini dirinya sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencalonan dirinya. Karena beberapa kesibukan yakni tugasnya sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi serta agenda partai sendiri yang cukup menyita waktu. Faisal Riza mengaku belum banyak turun ke lapangan, namun dirinya telah mempersiapkan diri menghadapi Pilek 2024 mendatang. Faisal Riza juga mengatakan, masa 5 tahun pertama menjadi wakil rakyat, dirinya merasa masih ada pekerjaan yang belum tuntas. Hal ini membuat Faisal harus kembali terpilih pada Pilek 2024. Faisal menuturkan, selain didukung oleh Partai Gerindra, melakukan pendekatan diri ke masyarakat. Dirinya juga mensosialisasikan diri, dengan menyiapkan alat peraga serta tim dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Persiapan-persiapan sudah saya lakukan dalam rangka juga tentu untuk melakukan sosialisasi, lebih memperkenalkan diri lagi di masyarakat, dan juga tentu menyampaikan program-program yang harus dilaksanakan. Dalam masa awal 5 tahun pertama, tentu belum tuntas pekerjaan-pekerjaan yang saat ini dilakukan. Dan oleh karena itulah, saya pribadi ingin melanjutkan tugas atau amanah dari masyarakat ini, kalau memang nanti terpilih kembali. Riza menyatakan optimis mendapatkan 15.000 suara di Dapil 6, yakni Tanjap Barat dan Tanjap Tim. Untuk diketahui, Partai Gerindra juga optimis mendapatkan 10 kursi untuk DPRD Provinsi Jambi.